Para finalis Wira Usaha Muda atau WMP berprestasi dan lembaga layak wiram usaha muda tingkat nasional tahun 2024. Hari ini itu hanya salah satu cara kami untuk memotivasi anak muda lewat cara lombak, cara diberi apresiasi, terus kita tampilkan di hadapan Pak Wah Presiden, inilah pemuda-pemuda yang memotivasi untuk membangun Indonesia lewat wiram mudanya. Harapan pemerintah daerah, mereka mau berusaha mengembangkan potensi diri mereka yang ada mereka miliki masing-masing. Nah dengan adanya kegiatan ini kami berharap nanti kegiatannya terus bisa dilakukan, ditingkatkan lagi menjadi kegiatan rutin dan ya mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi kami khususnya. Program kami itu ya pertama untuk membangun ekosistem kewirausahaan dan inovasi di Universitas Sumatera Utara. Para pemuda dalam hal ini karena rewubnya adalah kementora menjadi wira usaha, maka mereka itu tidak tergantung kepada bisa mandiri dan tidak tergantung pada pekerjaan yang apa dunia lapangan pekerjaan. Yang pertama itu, yang kedua mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jadi kalau kami ini mengangkat beberapa program ya dari kampus kami sendiri itu ada iCare, ini mulai dari tahun 2019, kemudian ada APP yang Trainer, ini mulai dari tahun 2022 sampai sekarang, dan kemudian halang perantar ini yang kemudian disebutkan dalam program Pentahelix. Saat ini salah satu yang harus kami akui dalam bisa hati bahwa pendataan yang ada di Kota Bantar Masih masih skala per 5 tahun. Tujuannya adalah menginspirasi atau menumbuhkan minat pemuda menjadi wira usaha ini di Dinas Pemuda Olahraga melakukan kegiatan manajemen usaha dan digitalisasi pemasaran di tahun 2024 ini sudah mencetak 500 lebih. Kami juga mengajari terang kita untuk bagaimana mengurus hati, mengurus paten. Kami lakukan pelatihan penulisan deskripsi paten dan juga, walaupun ini pernah melakukan karbohongan pemerintah untuk masalah pemerintah masyarakat di inokasi, ini disikutlah dengan ketika timbulan teknologis. Nah, ada tiga tahap. Yang pertama, pembelajaran di kelas. Dengan kelas, kita ada 25 materi fokus di situ. Kemudian, kita juga membelajari di luar kelas. Ada BN. Kemudian, ada makhluk bisnis. Dengan mewujudkan peluang berguna usaha rakyat yang juga eksisnya nanti akan memperluas lapar pejar di masyarakat yang disebut dengan kita menyusun atau membuat sebuah ekosistem di usaha di Kota Bantar. Terima kasih telah menonton!